Halo selamat sore Pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anyu Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Abraham Silaban. Kita walau Anissa Sore hari ini dengan informasi suasana pabrik kawasan industri di Konawe, Solusi Tenggara, yang sempat memanas hari ini mulai kondusif. Polisi mulai mendata kerugian dan memburu pelaku perusakan. Polisi telah menetapkan 5 tersangka. Situasi pabrik Virtu Dragon Nikel Industri di Konawe, Solusi Tenggara, yang sempat memanas pada Senin malam hari ini mulai kondusif. Puing-puing sisa pengerusakan dan pembakaran masih ada di lokasi kejadian. Puluhan truk dan alat berat hangus dibakar masa pada demo anarkis Senin kemarin. Polisi kini memburu pelaku pengerusakan dan pembakaran pabrik. Polisi juga mendata kendaraan dan bangunan yang rusak untuk mengkalkulasi kerugian. Dari Konawe, Solusi Tenggara, Febriono Tameng, INews, melaporkan. Masa membakar sejumlah bangunan, kendaraan, hingga alat berat di pabrik Virtu Dragon Nikel Industri Konawe, Solusi Tenggara, Senin kemarin. Karyawan pabrik menuntut kenaikan upah dan pengangkatan karyawan tetap. Masa merusak pos pengamanan di pintu masuk kawasan. Akibatnya kaca pos pecah dan fasilitas di dalam pos pun rusak. Masa terlibat bentrok dengan petugas keamanan kawasan industri. Kemaraan masa diduga dipicu aksi anarkis para petugas keamanan saat membubarkan kerumunan. Jadi mereka ini katanya memperjuangkan hak-hak guru. Cuma saya tanya guru yang mana. Sedangkan di sini mereka dilimpari oleh para guru. Ini yang tadi yang masih bertahan di sini adalah dari Unaha. Jadi pasirikat pekerja dari Unaha. Gak tahu apa yang diperjuangkan mereka ini. Itu katanya perjuangannya untuk menuntut yang tiga tahun belum ada kejelasan. Jadi tenaga kerja tetap ini yang ditutup sama kenaikan upah. Polisi langsung mengamankan lokasi sekitar kawasan industri untuk mencegah adanya aksi anarkis susulan. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, INews melaporkan.